kalau sudah disamakan standarnya baru mulai ujian. Setelah ujian kan sudah ada nilainya. Karena yang memberi nilai kan si examiner sendiri. Siapapun dia, dia sendiri yang memberi nilai di sekolah itu. Nanti kan Cambridge harus terima sampel. Jadi dia enggak terima semua. Nah, enggak semua hasil rekaman ujian speaking semua kandidat itu dikirim semua 30-30-nya. Enggak. Aturannya itu ada di mana? Ada di booklet speaking-nya. Nanti kita cek. Pokoknya, jadi sebelum sampel-sampel itu dikirim, nilainya itu harus dimoderasi dulu. Tadi nilai dua examiner ini harus dimoderasi dulu supaya standarnya sama. Nanti kalau sudah, baru sampelnya dikirim ke Cambridge. Dan nanti dimoderasi lagi oleh Cambridge. Jadi nanti nilai akhir speaking yang didapat oleh anak itu bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diberikan oleh examiner di sekolah. Karena sama Cambridge, dicek lagi standarnya. Saya kalau enggak salah pernah masih nilai terlalu tinggi. Pernah. Jadi saya dibilangnya terlalu linian. Jadi biasanya kalau kita jadi examiner, nanti kita dapat feedback. Pak Al dapat feedback enggak kemarin? Belum, Pak. Belum mungkin Abim Arti yang dapat. Harusnya ada? Iya. Oke. Harusnya ada feedback dari Cambridge. Jadi Cambridge itu, dan itu penting sekali untuk seorang examiner. Karena kemudian dia jadi tahu, oh berarti berikutnya dia harus bagaimana. Kemarin banyak tempat adjustment sih karena COVID-19. Jadi beruntung anak-anak periode pertama itu. Jadi kita kasih nilai rendah malah ditinggiin sama Cambridge ya. Iya. Nah tapi bisa jadi memang nilainya, nilai standar nilainya, apa, Marti sama ABAAL itu terlalu tinggi gitu loh. Bisa jadi. Jadi bukan hanya karena dispensasi COVID gitu. Bisa jadi seperti itu. Mereka menganalisanya dari video yang kita kirim ya. Jadi sesuai enggak sampelnya itu dengan penilaian yang kita berikan. Betul. Jadi memang itu gunanya dikirim sampel dan dimoderasi. Saya juga dulu kerjanya moderasi walaupun bukan kurikulum Cambridge. Tapi sama, kerjaan saya juga gitu. Itu baca sampel, nonton sampel. Terus saya cek nih gurunya ngasih nilai ketinggian atau kerendahan. Sebelum moderasi itu apa bisa kita katakan, para penguji itu menyamakan dulu item di rubrik penilaian gitu ya maksudnya ya. Iya, menyamakan standar penilaiannya. Jadi itu kalau standar penilaian itu. Seperti apa rubriknya gitu. Iya. Jadi yang sebelum ujian itu harus melakukan itu Pak. Jadi harus sama-sama nonton satu video sampel. Atau mendengarkan satu sampel. Kemudian kasih nilai bareng-bareng. Nanti dibandingkan. Misalnya, Abi Al ngasih berapa. Abi Marti ngasih berapa. Dan kenapa gitu. Dan itu nanti di akhir diskusi itu harus ketemu standarnya. Bahwa oke kalau yang segini harus setuju. Bahwa yang segini itu nilainya segini gitu. Bukan segitu. Jadi nanti itu akan berlaku untuk semua siswa yang dimoderasi. Masalah itu nanti kemudian tidak sesuai dengan moderasinya Cambridge. Tidak masalah gitu loh. Yang penting guru di sekolah atau examiner di sekolah itu standarnya sama dulu. Jadi nanti... Proses moderasi yang dilakukan itu harus ada bukti enggak yang dilaporkan ke Cambridge. Atau mereka hanya menerima hasil akhir dan sampel yang dikirimkan. Sorry, bisa diulang? Ya, jadi istilahnya... Tadi kan harus ada proses moderasi setelah pasca exam gitu kan. Nah, proses moderasi itu haruskah terekam dalam bentuk dokumen yang kita lampirkan ke pihak Cambridge. Atau itu tidak ada kelampiran bahwa kita sudah mengadakan moderasi antara examiner ke pihak Cambridge. Liza, setelah ini kita ngomongin rubrik. Sebentar ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Saya lupa karena sudah lama banget. Dan biasanya enggak pernah sih sampai perlu internal moderasi. Dulu pernah sekali atau dua kali. Tapi setelah itu kemudian jumlah siswanya itu cukup sedikit untuk hanya satu examiner. Jadi enggak perlu internal moderasi. Tapi... Nah, ini nih. Sebelah kanan nih. Sebelah kanan di form ini internally moderated mark. Jadi sudah ada... Jadi ini nilai yang di tengah ini. Nah, itu nilai dari... Dari... Para penguji. Dari saya kan sebagai penguji. Nah, misalnya nih yang moderasi nanti Marty. Nah, Marty kasih nilai moderasinya di kanan ini. Jadi nanti Cambridge lihat nilai aslinya berapa, nilai setelah dimoderasi berapa. Nanti sama mereka dimoderasi lagi. Nilai yang sudah dimoderasi ini. Nah, berarti proses moderasi itu harus ada karena harus tertulis di situ. Gitu loh maksudnya, kan? Ya. Kalau lebih dari satu examiner. Oh, oke. Kalau examiner cuma satu, ya buat apa dimoderasi? Kan standar cuma satu. Berarti kolom itu kosong? Kalau seandainya pengujinnya cuma satu. Oke. Ya, kolom ini kosong. Kalau examiner hanya satu, kolomnya dikosongkan. Karena tidak perlu ada... Ada tulisan NA, misalnya no action atau cukup di-black gitu? Nggak, kosongin aja. Kosongin aja ya. Kan kalau memang examiner cuma satu, yaudah Cambridge juga nggak akan nyari gitu loh. Karena kelihatan juga kandidatnya berapa orang. Iya, betul. Betul sekali. Toh kalau ada yang kurang, ya mereka akan minta gitu. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi kalau center baru, ya pasti dimalumi lah pasti ada yang kurang apa segala macem. Nanti kan berikut-berikutnya kita udah belajar, oh oke berarti berikutnya harus bagaimana gitu. Jadi learning prosesnya jalan terus gitu. Baik secara individu, baik secara sekolah ini. Jadi bisa dibilang memang kurikulum ini tuh promoting learning gitu lah. Benar-benar learner centered kurikulum. Learning centered kurikulum gitu. Karena learningnya itu akan selalu ada. Oke, tadi diingatkan oleh Elisa, saya memang akan share setelah ini. Yaitu adalah, ini aku mau saya disini udah saya buka tadi. Nah, jadi rubriknya tentu sudah disediakan dari Cambridge. Kita nggak perlu bikin lagi sendiri. Ini rubriknya saya kirim aja lagi ya, supaya bisa buka masing-masing ya. Sebentar. Ini tidak ada yang di-download kemarin di itu mbak ya. Di CIE.UK.UK itu. Sebenarnya ada sih. Tapi ya memang gitu, harus nyari-nyari ngulik-ngulik memang. Kalau nggak tahu nyarinya di mana memang, ya makanya harus rajin-rajin di-explore benar-benar itu website. Yang bisa di-download, download aja semua. Jadi juga besok-besok nggak usah nyari lagi ke situ gitu loh maksudnya. Kita punya sistem penyimpanan sendiri kan lebih gampang nyarinya. Daripada mesti bulak-balik masuk website gitu. Nanti kalau, belum lagi kalau internetnya down dan sebagainya gitu. Jadi mumpung kalau koneksi lagi bagus, lagi apa, download-downloadin aja semua. Taruh di shared folder gitu. Jadi satu sekolah bisa akses sama-sama gitu. Atau bahkan nggak cuma satu lokal, bisa semua bangsa akses. Jadi kalau bisa punya satu guru-guru ISL, kalau bisa guru-guru bahasa Inggris di semua. Kalau belum ya, punya satu folder yang bisa diakses. Atau nanti ini warisan dari training bisa diterusin aja itu foldernya? Iya, saya sudah kumpulin satu folder nanti mungkin dibuat di Google Drive aja. Iya, betul. Di-upload aja semua. Sambil ngomong jadi, tadi saya mau share apa sih? Ini yang rubrik. Tentang rubrik. Iya, iya, iya. Ini speaking assessment grid. Kadang lupa nama dokumennya tuh. Share-nya di chat zoom ya? Di chat zoom, barusan tidak ada. Oke, silakan di-download dan dibuka sendiri supaya ngeliatnya lebih enak. Jadi nggak pusing deh. Saya scroll up, scroll down, scroll up, scroll down. Oke. Ini kayaknya saya cuma ngobrolnya sama BIAAL nih. Tapi yang lain tadi, ngangguk-ngangguk saya lihat ya. Nyimak, Mbak. Nyimak. Pakai bahasa kalbu. Biar listening and watching. Oke, nah nih. Liza mana, Liza? Mungkin, Mbak Nadia. Ini yang ditanya tadi kan, rubriknya. Tadi kan Liza nanya soalnya, Mbak Nadia sama ABL dari tadi ngebahas bahwa jika ada dua examiner, mereka harus nyamain rubrik. Jadi Liza bingung, bukankah rubrik itu seharusnya sudah disediakan. Apalagi yang mau disamain. Yang disamain itu bukan rubriknya, Liza, tapi standarnya. Jadi yang kalau kita dengar rekaman, kan kita harus satu persepsi, ini anak yang seperti ini skillnya, dia dapat nilainya berapa. Itu yang harus disamakan. Karena bisa jadi, jadi meskipun rubrik ini sudah ada dan dibuat untuk mencegah subjektifitas, Tapi kan rubrik ini masih terbuka untuk interpretasi pribadi, ya kan. Personal interpretation, karena ini rupa deskripsi seperti ini. Jadi masih ada discrepancies, masih ada perbedaan antara satu examiner dengan examiner yang lain. Makanya perlu disamakan standarnya. Jadi maksimal nilai itu 10 untuk setiap komponen, dan ada tiga komponen. Komponennya structure, vocabulary, development, and fluency. Biasanya kalau saya dulu diajarkan oleh trainer Cambridge-nya itu, ketika kita mau menilai siswa, menilai candidate, itu kita mulai dulu di tengah. Di tengah itu berarti di lima. Kita mulai di band 5 dan 6 ini. The candidate uses simple structure, securely, it has difficulty venturing beyond them, dan seterusnya. Jadi kita lihat, apakah si kandidat ini memenuhi band ini? Kalau menurut kita dia memenuhi band ini, oke. Apakah dia memenuhi band selanjutnya yang atas? Kalau iya, oh berarti dia kita, kita berarti naik kan band-nya. Nah, berikutnya, apakah memenuhi band atasnya? Oh enggak. Oh yaudah, berarti dia band-nya di sini. Nah, tapi ini tidak berlaku untuk satu deret ya. Jadi bisa jadi strukturnya 10, sokepnya 7, fluensinya 9, bisa. Jadi kalau misalnya dia ngomongnya lancar, grammar-nya akurat, tapi kosa katanya terbatas, berulang-ulang, itu lagi yang dipakai, itu lagi. Itu bisa jadi nilai vocapnya lebih rendah, strukturnya tinggi, fluensinya tinggi. Ada yang ngomongnya irit banget, sampai examinernya tuh harus berusaha banget untuk supaya dia ngomong. Nah, itu mungkin fluensinya hanya di 7 atau di 6. Tapi ketika dia ngomong, itu vocapnya bagus, strukturnya bagus, ya nilainya tinggi di situ. Jadi tidak boleh nilai satu komponen mempengaruhi penilaian kita terhadap komponen yang lain. Hanya karena, ah ini anak ngomongnya dikit amat, gitu ya. Ah, udah, vocapnya juga rendah, strukturnya rendah, enggak. Kita harus lihat. Kalau dia strukturnya memang akurat, ya jangan dikasih rendah lah. Tapi memang, kalau ngomongnya irit, ya susah ya. Kita nggak punya cukup bukti untuk memberi dia nilai di komponen-komponen yang lain. Makanya kita harus berusaha benar-benar supaya dia ngomongnya lebih banyak, lebih produktif. Dan sepertinya penilaiannya itu pas kita melakukan ujian, agak-agak susah. Kalau per orang kita masukin per orang-orang, artinya harus ada rekaman, jadi memastikan kevali dan penilaian. Iya, makanya harus direkam. Kalau saya biasanya sambil apa, sambil nguji, memang saya buat catatan aja, kira-kira. Jadi saya kira-kira anak ini di sini, kira-kira di sini. Jadi cepat aja, begitu selesai dia, kemudian dia akan keluar. Sebelum kandidat berikutnya masuk, itu biasanya saya memang minta jeda, gitu kan. Sebelum kandidat berikutnya masuk, saya kasih nilai di situ. Jadi cepat aja dulu, nanti setelah semua selesai, kalau kira-kira ada yang saya kurang yakin, terus saya dengar ulang rekamannya. Begitu. It takes experience sih memang. Kalau saya sih sekarang udah gak perlu, hampir gak perlu dengar rekaman biasanya. Karena udah dari 2006 ya. Dari luar kepala ya rubriknya. Dan karena apa juga? Karena ini gak ganti-ganti rubriknya dari zaman itu, sama semua formatnya sama, rubriknya sama. Yang beda tuh cuman, kalau dulu pakai kaset, sekarang udah pakai cukup kirim file, file audio. Terus dulu topik kartnya paling cuma lima. Kalau sekarang topik kart bisa dua belas. Itu aja bedanya. Makanya, saya jadi baru tersadar juga, kalau ngajar kurikulum Cambridge itu, karena memang dia tuh konsisten ya kurikulumnya. So you get to be an expert. Jadi karena kurikulumnya itu konsisten, gak banyak berubah-ubah. Jadi Bapak Ibu tuh terus menekuni hal yang sama, mendalami, gitu. Jadi setelah ngajar beberapa tahun tuh, Bapak Ibu jadi expert, gitu loh. Jadi ahli di situ, di pengajaran Bapak Ibu, gitu. Karena ya memang gak banyak berubah dia. Jadi you get to master it, gitu loh. Sebelum dia mungkin ada update atau apa. Ada update ya sedikit lah, gitu. Memang ada update tentunya, gitu. Tapi gak sering. Jadi apa ya, benar-benar bisa ditekuni, bisa dipelajari, dan kita bisa jadi ahli, gitu akhirnya. Oke. Sudah ya. Jadi tadi form sama rubri. Nah, sekarang kita mau coba dengerin sampel ya. Kita mau standarisasi nih. Ceritanya nih, kita semua nanti mau kita semua jadi examiner, gitu ya. Ini ada, tadi sesmenterasi dia udah. Nah, kita mau denger yang mana dulu nih? Yang low, yang middle, atau yang high. Biasanya, low sama high itu gampang. Karena udah-udah langsung, ah, ini mah. Yang middle ada dong ya. Kenapa? Yang middle yang susah ya. Oke. Iya, yang middle tuh yang susah. Karena, ini berapa ya nilainya, gitu. Kalau yang high sama yang low itu gampang. Yang high udah jelas nilainya tinggi, yang low udah jelas nilainya rendah. Oke. Kita coba. Jadi dia tuh berupa MP3 nih ya. Audio saja. Kita coba dulu tes suaranya ya. Do you have a mobile telephone, or any... Kedengeran nggak? Ya, saya sudah share sound, Pak. Sudah ya? Oke, udah. Oke, siap. Tunggu. Nah, ini ini 13 menit. Berarti mungkin dari awal sampai akhir ya. Jadi, gini-gini. Ini kita baca ini dulu deh. Bawahnya ya. Jadi, di ujian itu ada empat part. Nanti kita akan... Nanti saya akan kasih contoh. Jadi, nanti Pak Al jadi kandidat, saya exam. Nanti Bapak Ibu juga ikut menilai. Nanti kita lihat. Tapi sebelum bisa itu kan kita mau ini dulu. Menyamakan standar dulu. Jadi, part A ini kita kasih penjelasan kan ke kandidat. Apa yang akan terjadi di exam. Bagaimana prosedurnya, bagaimana step-stepnya, langkah-langkahnya. Kemudian part B itu kita akan ngobrol sama exam ini. Kita tanya apa? Dia itu interestnya apa? keluarganya seperti apa. Pokoknya kita berusaha menyelami kira-kira kartu mana yang cocok nih. Kan kartu itu? Saya mungkin harus buka harus buka kartu. Harus buka Mbak, boleh minta file-nya Mbak? Rubrik speaking ini. Sudah ada di chat. Sudah saya kirim. Ini kenapa banyak sekali. Kayaknya kurang sabar. kartu ini tidak bisa model tarik plotnya Mbak ya. Harus disesuaikan dengan kemampuan fiswa. Gimana Pak Al? Tidak bisa model tarik plot gitu. Jadi ada berapa kartu. Ya memang ada berapa kartu. Banyak kartunya kan? Ya maksud saya kita-kita berikan dalam angkot terbutuh. Oke silahkan ambil. model gitu. Random gitu maksudnya? Iya. Jadi siswa yang mengambil berdasarkan diperbolehkan tidak seperti itu. Kayak undian gitu. Iya. Jadi dalam amplop tertutup gitu. Enggak. Pertama enggak perlu juga dalam amplop tertutup. Karena kita yang pegang kan. Examiner yang pegang. Yang kedua kenapa kita perlu mencari kartu mana yang paling cocok buat anak ini supaya dia ngomongnya lebih produktif. supaya lebih banyak dia bisa ngomong gitu loh. Karena tujuannya adalah karena lagi-lagi ujian ini ujian kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Bukan kemampuan bukan bukan kontennya yang kita uji. Bukan pengetahuan mereka terhadap topik tersebut. Oh ini baru masuk ya Nanda. Oke. Ada yang ada yang bisa tolong share in. kirimin tuh Kenanda tuh. Atau taruh di grup WA deh. Taruh di grup WA lebih aman mungkin. Oke. Jadi bisa diakses kapan aja. Oke. Sampai di mana tadi. Oh berarti harus idealnya begitu Mbak ya. Jadi kita mengetahui kapasitas setiap kandidat kemudian kita sesuaikan ini kartu ujiannya. Iya. Jadi kita akan coba gitu mencari tahu misalnya ini apa. Ini kan kartunya tadi ada ada 10 ya. Terima kasih Yustia. Kartunya ada 10. Ada ada speaking test card A leading school B air travel C gifts B communities E knowledge F travel journalism G the medical world age gender roles in the modern world I activity and theme parks J leadership gitu kan. Ada 10. Nah dari 10 ini nanti kita harus meraba-raba di awal kira-kira mana yang paling cocok misalnya. Jadi saya biasanya akan tanya kamu sukanya apa gitu kan. Oh aku sukanya aku aku gak suka apa-apa gitu. Tuh bingung tuh nah lo I don't like doing anything I like to stay home gitu kan. Oke then what do you usually do at home misalnya gitu kan. I usually read. Oh you like reading. Iya. Waduh gak ada nih kartu tentang reading-nya disini. Oke do you like what do you like to read misalnya. Oh I like to read newspaper I like to read fiction non-fiction Oh you also read non-fiction so you gain a lot of knowledge iya nah tuh bisa berarti nih ngomongin knowledge gitu. Jadi kita harus bisa cari kira-kira mana yang paling cocok ya. Syukur-syukur anaknya suka traveling ya kan ya ada travel journalism suka traveling suka fotografi kita bisa itu atau apalagi nih ada air travel kita juga bisa ngomongin itu sama dia gitu. tapi kalau dia anak yang gak suka kemana-mana ya gak bisa nih pakai F sama pakai kartu B gitu kan gak cocok nanti dia ngomongnya sedikit nah tapi kalaupun sudah terlanjur misalnya ternyata anak ini tetap tidak produktif di topik tersebut kan itu kita kan sebenarnya ngobrol ya sama mereka ya nah itu kita bisa kasih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa dia bikin lebih produktif gitu walaupun gak masih berhubungan dengan itu tapi kita kasih pertanyaan mungkin yang lebih mudah dia jawab kira-kira gitu oke ya ini tadi topik kartnya ya sekarang kita balik lagi ke sampelnya nah ini ya itu tadi di part B itu di warm up session itu yang kita berusaha cari tahu nih topik kart mana nih yang cocok buat si anak ini nah di part C itu kita kasih waktu si anak untuk baca kita kasih kartnya sudah tahu kan kita oh kayaknya kart yang cocok nih kart E knowledge gitu kan kasih ke dia terus kasih dia waktu baca sekitar 2 sampai 3 menit nah dia boleh baca tapi dia gak boleh mencatat apa-apa jadi siswa itu masuk gak boleh bawa HP gak boleh bawa apapun gak boleh bawa catatan kertas pensil gak boleh ini dia masuk dia baca kartunya ini ya dia berpikir menyiapkan dalam waktu sekitar 2 sampai 3 menit tapi gak ada yang boleh dicatat nah kalau sudah baru part D part yang terakhir ini ketika diskusi ketika diskusi ketika ngobrol itulah yang dinilai jadi dari A B C meskipun kita sudah tanya jawab sama si anak tapi itu belum masuk penilaian jadi kita gak menilai part A B dan C hanya part D nya saja dan itu kita infokan anak-anak harus tahu bagian mana yang dia belum dinilai bagian mana yang dia dinilai dalam mengajar saya biasanya lakukan role play begini dengan anak-anak jadi tukar-tukaran jadi ada yang jadi examiner ada yang jadi examini dan sebaliknya gitu jadi untuk menyiapkan untuk mereka supaya terbiasa dengan ini dengan testnya gitu supaya gak shock lagi nanti oke kalau perlu bukan kalau perlu dan saya ajarkan juga mereka untuk memberi nilai jadi juga supaya mereka bisa mengevaluasi kemampuannya sendiri gitu bisa berefleksi juga oh saya nilainya masih disini saya baru kemampuan saya baru sampai disini oke jadi iya saya selalu ajarkan ke siswa untuk marking juga jadi gak cuma mengerjakan soal saja tapi juga bagaimana menilai soal supaya mereka tahu apa sih yang diminta gitu jadi kalau mereka tahu apa yang diminta jadi mereka bisa memenuhi itu yang diminta itu gitu oke ini sudah siap kita dengar ya oke do you have a mobile telephone or any electronic device on ya at the moment and are you wearing a smartwatch no okay so first we will have a two to three minute general discussion about your interests and your life outside school this part isn't assessed then i will give you an assessment card which has the topic we will discuss in the last part of the test you will have two to three minutes to read the five prompts on the card to prepare for this part you can't make any written notes but you can ask me to explain anything you don't understand okay and finally we will have a discussion based on the five prompts on the card and any ideas of your own on the topic this part lasts six to nine minutes and is the only part that is assessed you may keep the card until the end of the test okay do you have any questions no no tell me a little about your family i have one brother and one sister okay are they older yes all right and what is it like being the youngest in the family it's kind of annoying because everything they want they ask me to do oh okay they don't spoil you no okay but it's okay i'm okay with it all right okay and what do you enjoy doing in your free time in my free in my free time i enjoy playing video games and watching movies which types of movies do you enjoy which genre i like sci-fi movies and war movies okay and do you usually watch them with a group of friends or on your own i watch movies on my own why do you prefer that it's more quiet in the present i understand more about the story of the movie do you usually watch them online or do you like going to the movies i watch movies online but sometimes when i believe it's a movie that it's good i go to the cinema to the cinema what are your future plans my future plans how to become current engineer and i study in a good university okay where would you like to study i would like to go to an equal university okay and why england what do you like about england i believe the universities there are more are better than okay all right tell me about your favorite subjects at school my favorite subjects at school and class that we go and we will see some engines and we we build that school okay all right so you at a technical school yes yes okay lovely all right i'd like us today to speak about topic o which is on virtual reality okay ada yang sudah mulai memberi nilai ya mbak ya sudah lisa lisa udah 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 kelihatan ada di posisi mana oke boleh kalau itu boleh tapi jangan ngasih nilai dulu ini yang di uji belum mulai ya kan bener baru dapet kartu topik kartnya tadi dapet gak topik kart berapa yang O yang O apa judulnya virtual digital virtual reality virtual reality oke tadi siapa Rio ya belum belum dengar suaranya hanya Rio saja kah atau yang lain juga bermasalah mumpung belum bagian yang di uji ini kalau hanya Rio saja berarti masalahnya di Rio coba cek lagi Pak Rio Rio memang orang yang bermasalah jangan gitu atau abis satu geng loh satu geng biasa kamu bikin masalah dipalu putus-putus iya nih mohon maaf ini soalnya ini saya coba download gak bisa ya nah yang putus-putus atau yang susah dengar mungkin masuk saja ke sini ke school support hub itu adanya di teaching and learning ya kemudian di di sini di learning and revision ini kelihatan gak yang saya tunjukkan gak ya oke sebentar sorry saya stop dulu ya saya lupa mulu harus share apa namanya multiples ini yang terakhir dilihat apa ini ya topik card ya iya oke bentar ini topik cardnya tapi beda nih kayaknya di sini HIJK iya benar ini topik cardnya baru sampai J yang itu kan tadi O gak apa-apa nah ini kelihatan gak kelihatan gak yang school support hub ya ya oke yang susah mendengar dari saya bisa masuk ke school support hub masuk ke ESL 510 0510 kemudian di teaching and learning kemudian di di learning and revision yang paling atas bagian paling bawah tapi yang paling atas example candidate responses component 5 for examination from 2019 nah itu bisa dilihat disitu ini sayangnya tidak bisa di download kecuali ada yang bisa kecuali Bapak Ibu ngakalin ya mungkin direkam aja di di gadgetnya diputar terus direkam nah rekamannya itu disimpan buat buat latihan latihan dengan sesama guru bisa latihan dengan anak-anak juga bisa oke kita lanjut ya tadi so you can tell me about the games that you enjoy playing as well all right dengar gak tadi examenernya bilang apa kan dia bilang so you can enjoy about the games so you can talk about the games that you enjoy as well jadi kenapa dia pilih topik kart O itu karena tadi di warm up session kan anaknya bilang dia suka main game katanya gitu nah mungkin dari sekian banyak topik kartnya itu yang berhubungan dengan kesukaannya si anak itu ya hanya si topik kart O itu makanya itulah yang dia pilih oke kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya pada saat ini oke oke nah ya jadi si anak saat sedang mempelajari si topik kart dia boleh bertanya kepada kita bertanya apa saja mau tentang kosa kata tentang apa kita jelaskan dan itu semua harus direkam dari awal sampai akhir ya termasuk bagian persiapan yang dua menit itu kalau dulu dulu itu di pause bagian persiapan itu saya masih mengalami zaman jadi setelah kasih topik kart rekamannya di pause setelah mulai diulang lagi tapi kalau sekarang mungkin karena ada apa ya mungkin ada kecurigaan kali kan yang terjadi diantara itu apa gitu jadi harus direkam juga sekarang preparation oke kita tunggu si anak lagi baca topik kartnya lagi mikir-mikir bagaimana ngomongnya sambil nunggu kita lihat kita coba contoh topik kart tadi ya ya kok saya stop oh enggak saya stop ya ya sorry sorry masih jalan terus tapi ya ya anyway sambil nunggu mana sih tadi kebanyakan window nah ini ini contoh topik kart nih ya jadi yang ini kan ada kayak pernyataan atau pertanyaan misalnya in many places there are areas which has which has been designed for people to play in and enjoy themselves TG water parts sim parts dan sebagainya nah ketika kita ngobrol sama candidates itu kita harus mengikuti ini mengikuti prompts yang diberikan disini jadi ini harus di omongin nanti nanti kalau ini sudah selesai baru bisa si anaknya bisa kita tanya do you have anything else we have another half a minute I just think about a few more ideas okay oh dia ingetin waktunya tinggal setengah menit katanya masih kedengeran kan tadi suaranya i see okay okay let's begin so virtual reality is when a computer produces images and sounds okay saya ingatkan lagi ini saatnya kita memberi nilai that make you think and imagine situation is real okay tell me about a virtual reality experience you have had I never got a virtual reality but in the future I would like to have one to play my favorite video games okay which games do you know about that use the virtual reality technology there are some games that it's with songs and you like have you you have a song in your hand and you break things okay and how do you know about this did you do you have other friends played it I watched it online on YouTube okay so what do you imagine will be so exciting about this you have to avoid stuff coming to you and break them and you have to avoid things that come to you okay and how do you play this game is it with glasses over your head or what's yes it's with glasses and things holding in your hand okay okay have any of your friends played any virtual reality games no no one has yeah there isn't a place here I don't think like internet cafes but I don't think have virtual no okay all right why do you think some people prefer to play virtual reality games than other video games I think some people prefer playing virtual reality games because when you play virtual reality you see stuff like it's you are in there you are in the moment okay and why is that better they just experience the game more better and that's why they prefer it's better okay do you know of anyone who has played virtual reality games no I don't you don't okay so you've just seen this in the movies that you've watched yes and on YouTube all right what do you think the disadvantages would be of spending so much time in virtual reality world the disadvantages would be that you spend too much time on there and you don't socialize with other people and you think that you don't have real communication okay that's the same though with normal video games isn't it so what would be different do you think with virtual reality would it be worse or better or why I think it would be worse because they would live in a world that's not real and they they like it there but it's not real yes can you think of any dangers that it may cause some dangers that it you will get here because you see that you can in the virtual reality but in the real world you may not be able to do that thing yeah okay can you give me an example of what type of things like war games you watch like you show other people and you think you can do it in real life but it's too difficult in real life to do that yes okay do you think that some of the problems that we have in the world could be because of games such as these some situations but I think it's too rare to see some things like that okay all right now virtual reality is also used to train people for certain jobs for example doctors and pilots what are the advantages of using it the advantages of using virtual reality as a pilot is that you train before you ride a plane the pilot plane you train before yes okay how is that different from training on an actual aeroplane it's more safer because if something goes wrong in virtual reality you don't get hurt yes yes of course would it be enough in your opinion to just learn on the virtual reality though as a pilot at some point you have to ride the real plane not virtual reality so you get some real experience yes so you would start with the virtual reality and then yes move on to the real okay what about doctors how is it an advantage to use virtual reality to train them I believe I believe it's advantage it's an advantage because we see stuff from how to do it and they tie on virtual reality and not on people which is very important yes in the future there's the idea that we can actually make all our dreams come true in a virtual world what's your opinion in a virtual world you will be able to do your dreams come true but it's only a virtual reality it's not it's the real world it's only imaginary things okay so not the game that you mentioned with the swords but if you had the choice to be in an imaginary virtual world what dream would you have where would you want to be and what would you want to be doing I would like to become a doctor in virtual reality okay but yes I'm too scared to do it in life because you see you cut people and I think it's so scary yeah but you'll be feeling the same things if it's virtual reality won't you 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 feel it's virtual reality but in the real world you know it's the real thing yes of course okay you said you wanted to become a mechanic yes so can virtual reality help you in any way in the future how do you see it linked to your career virtual reality could help me because maybe I could pick current virtual reality and then take what I learned from there in the real world mm-hmm so in the same way to train you yes okay do you think there'll be any virtual reality in cars in the future where you know you can I don't know imagine the destination that you're going to or something maybe but not yet I don't think it's going to be out here not in the near future yeah yes in many years okay and how do you see virtual reality changing or the use of it will we be using it a lot more in the future or do you think it will be the same as now I think they will use it a lot in the future for fun but therefore also for jobs okay all right thank you very much and this is the end of the recording okay 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 sebelum kita lihat pembahasannya di bawah kira-kira berapa nilainya saran delapan delapan itu apa kan ada tiga komponen totalnya berapa oh seluruhan iya kira-kira aja gak usah serius banget coba kalau gak mau ngomong ketik di chat ngasih nilai berapa barusan siapanya 21 mbak 21 oke siapa lagi siapa lagi kasih berapa siapa lagi saya 22 mbak 21 22 11 12 beda tipis oke lagi abhi berapa bi jangan serius serius iya ini memastikan jangan gak bisa ngitung memastikan ini haknya ini pas gak apa-apa nanti kan kita moderasi tenang aja tenang aja kalau saya rata sih 888 berarti 24 24 oke gak apa-apa 24 ngomong-ngomong hak ya bapak ibu insya Allah sama Cambridge ini anak tuh dapat haknya karena kita kasih nilai berapa itu nanti sama dia dimoderasi lagi sesuai dengan haknya anak jadi kan dari sampel itu nanti dia lihat oh ini kayaknya secara dari sampelnya gitu ya sampel itu kan nanti ada proporsinya dari jumlah seluruhan kandidat kan ya saya perhitungannya berapa itu nanti ada lagi detilnya nah tapi nanti dia lihat kalau misalnya guru nih apa si examiner nih ngasih nilai cenderung ketinggian maka itu nanti yang diturunkan itu semua jadi gak cuman yang di sampelnya saja kalau nanti dia lihat nih kerendahan sama gitu jadi berarti standarnya guru ini memang terlalu tinggi berarti anak ini harus dinaikkan nilainya semua satu satu angkatan yang dia uji hari itu gitu atau minggu itu gitu jadi insya Allah anak itu dapet haknya jadi gak ada gak ada macam katrol-katrolan nilai gitu kan supaya hanya supaya semua anak lulus gak jadi betul-betul sesuai dengan kemampuan anak oke ada yang 17 tetap tidak ini mbak ya tidak lepas dari unsur subjektifitas karena tiap penguji juga punya reference masing-masing berdasarkan pengalaman dia kemudian kemampuan yang ditunjukkan oleh siswa meskipun moderasi tetap kan ada iya tapi makanya kan moderasinya berkali-kali itu gak cuman sekali kan jadi kalau di sekolah ada lebih dari satu berarti satu kali sudah kalau ini berarti dua kali dengan Cambridge punya tapi intinya ya justru itu justru karena ada subjektifitas itu makanya oleh Cambridge dimoderasi lagi gitu oke kalau kayak pronunciation untuk beberapa mungkin daerah tertentu itu kan gak jelas dia pengucapannya kadang-kadang tetap pengukurannya kan bisa jadi berbeda antara saya sebagai pengucapnya dengan orang Cambridge menurut saya ini udah-udah maksimal dia ini mengucapkan bisa bisa tapi kan apa namanya nanti kan kalau kita lihat rubiknya lagi itu kan ada tuh disitu tapi ini kita kita lihat ininya apa namanya nilai dari sana itu deskripsi itu penguji yang menurut mbak ya tiap kandidat ya oh enggak ini hanya hanya untuk training saja hanya untuk ini oh dalam prakteknya kita gak membuat kita gak membuat seperti ini enggak hanya ngasih nilai aja oke kalau enggak ya apalagi kalau misalnya 30 orang mabok 7, 7, 8 7, 7, 7 ada yang 17, 18, 19 oke 20, 21 oke ini examiner-nya banyak ya iya examiner-nya banyak moderasinya satu bulan nih mis nih coba ini dikasih nilainya 6 x 3 18 ya jadi 6 out of 10 masing-masing kalau kita lihat kenapa strukturnya 6 the candidate uses simple structures securely with some slips and occasionally more complex structures jadi kalau strukturnya simple dia kadang-kadang masih ada salah tapi kadang-kadang juga dia pakai struktur yang lebih kompleks ya struktur kalimat yang lebih kompleks misalnya seperti I never had a virtual reality but the future harusnya kan I never had a virtual reality but in the future I would like to have one to play my favorite game video games I would like to have one to play my favorite video games with misalnya gitu kan jadi secara grammar-nya ya itu tadi simple aja kayak in the future aja dia masih ada yang ketinggalan gitu and then you will be able to do all your dreams come true do all your dreams come true gitu kan if something goes wrong in virtual reality you don't get hurt jadi karena itu dia dikasihnya 6 untuk vocab-nya the candidate has sufficient range of vocabulary to convey simple ideas online youtube war games to avoid to experience and occasionally and then more sophisticated phrases like all your dreams come true at some point the candidate could improve his performance by expanding his vocabulary and trying to avoid repetition by using synonyms for high-frequency words Dengar saya hilang kayaknya ya frozen tadi terakhir didengar dari saya apa nilai iya yang terakhir saya dengar dari saya tadi apa sampai dimana dengar saya bicara yang vocabulary vocabulary oke iya jadi vocabulary ini anak-anak itu nanti perlu di bekali dengan banyak vocab suara biarpet ya maaf anak-anak perlu dibekali dengan banyak vocab karena anak-anak itu ibarat botol sampo kosong kita kalau mandi botol sampo yang sudah kosong mau dipencet kayak apa juga yang keluar enggak ada yang keluar angin doang atau yang keluar sedikit jadi kita ini tugasnya juga mengisi botol sampo anak-anak itu supaya penuh jadi kalau dipencet sedikit aja langsung keluarnya banyak tapi ya sebelum mengisi botol sampo anak-anak kita isi botol sampo kita juga jadi supaya kita juga gitu dipencet dikit keluarnya banyak oke terus development and fluency the candidate attempts to respond to the questions and prompts and appears to understand what is what he is being asked however the examiner needs to use open questions to draw him out as his responses are rarely supported with examples and tend to be repetitive you have to avoid stuff coming to you and break them and you have to like avoid things that come to you again you have to avoid stuff coming to you and then avoid things that come to you sama aja gitu kan diulang lagi pronunciation and intonation are not always clear but the candidate can be understood the candidate should answer in as much detail as possible using carefully chosen vocabulary calling on personal anecdotes and general knowledge so jadi kenapa ini dikasih 6 jadi totalnya adalah 18 ya saya sendiri ngasih tadi 20 sama jadi masih ketinggian juga masih ketinggian masih ketinggian juga tapi gak apa-apa nanti apa namanya tinggal standarnya berarti harus kita naikin kalau tadi berarti standar kita terlalu rendah kita harus menaikkan standar oke sampai disini jelas gak ya ya tentunya ini nanti ya ini nanti butuh butuh latihan ya Bapak Ibu gak bisa gak cukup kalau cuman dari sini aja apalagi nanti ujiannya baru kayak 2 tahun lagi nanti udah di tengah jalan pasti udah udah lupa-lupa inget itu oke nah sekarang kita coba ya Abi siap gak Abi berhubung saran saya Mbak yang gak pernah ngomong itu kan saya gak pernah rekap suaranya kalau saya terlalu sering biar yang lain juga punya kontribusi dalam maksudnya Abi yang uji enggak maksudnya antara yang belum pernah ngomong sama sekali ini kan banyak Mbak iya iya biar-biar kedengaran suara oke tapi kan ini perlu contoh dulu Abi jadi examiner tuh bagaimana oke yaudah sekarang yaudah Abi pilih deh siapa yang mau kita uji hari ini tapi mungkin yang harus yang ajar aja sih ya karena saya mau Bapak Ibu merasakan jadi kandidat gitu bagaimana rasanya jadi kandidat supaya bisa berempati supaya bisa jadi examiner yang lebih baik karena kalau kita gak punya empati terhadap kandidat ya itu saya baru tahu rasanya jadi kandidat setelah saya sendiri jadi examini gitu merasakan saya sarankan mistika sama Zofir thank you Abi Abi sini internetnya ini loh Abi gak stabil aku kangen suaramu mas bro oke sebentar ya saya saya mau ini speaking card ya ini speaking card kelihatan gak kelihatan mbak oke jadi kalau di ujian sebenarnya tentu siswa gak lihat semua speaking card ya dia hanya nanti dia hanya lihat yang kita kasih aja tapi nanti berarti ini kita kasih nanti berdasarkan tadi itu ya mbak yang diawal kan kita tanya dulu apa interestnya setiap baru kita kasih ini ya ya yaudah sama Kartika deh coba ah akhir loh itu jadi examini ya oke tunggu tunggu saya harus buka nah ini dia recording tes jadi kan kita nanti punya recorder atau kita nge-record nah ini kita saat merecord kita harus menyebutkan ini center number center name examination silabusnya kemudian examiner name sama tanggalnya kemudian baru candidate number sama candidate name itu recording hanya suara kan mbak ya gak usah pakai video iya sih yang penting ujian ini kalau sekarang gak tau ya kalau online mungkin video gak apa-apa tapi yang penting ya harus ada suaranya sih yang penting mah suaranya mau ada gambarnya boleh gitu tapi yang harus ada suaranya oke sebentar ya saya akan tekan kan nah begitu nanti perasaan anak-anak bapak ibu jadi bapak ibu harus harus merasakan aware juga ya iya itu oke mari kita jadi tumbal hari ini jangan santai misi kayak aman ya oke aman ya sorry ini aku gak buka kamera karena kan pakai hp gak tau nih laptop kurang ini kalau hp kan ngezoom kali nih ke muka ya jadi suara aja itu oke gak apa-apa gak apa-apa yang penting anda bisa lihat topik cardnya oke karena nanti kan saya berikannya lewat sini kan oke oke nah ini saya jadi sebetulnya ada sih video contohnya juga saya udah upload di google drive tapi itu panjang hampir 30 menit jadi apa namanya kelamaan kalau mau ditonton barang-barang sekarang ini bapak ibu nonton sendiri aja udah di share di mana tuh mbak belum di google drive di materi ajusiasi nanti deh saya share di whatsapp group ya linknya ke google drive itu ke foldernya nanti bisa ditonton sendiri oke ya karena juga saya gak setiap hari menguji jadi saya selalu harus baca dan memang kita harus baca ya bagian oh di topik di topik card ada gak ya biasanya memang pake features ada di sini sorry sorry bentar 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 saya bukain dulu deh buka paper five mana paper five per one paper two examination nah disini bisa nah ini biasanya yang kita terima dari Cambridge itu bentuknya seperti ini booklet gitu jadi satu kayak buku buku tipis gitu kalau abiyama udah lihat ya nah isinya tuh topik card sama nih ini instruksi untuk examinernya nah ini ya itu harus karena ada yang harus kita baca nah nih bagian ini kelihatan gak nih yang saya share ya ya bagian ini bagian first you will have two to three minutes itu harus kita baca jadi kita tidak ya kalau hafal ya boleh ya tapi ngapain juga menghafal kan ini harus kita baca dari sini ceritanya saya mulai rekaman nih ya saya pencet perekam kemudian saya bilang center number ini yang bagian sini ya saya bilang center number ID 042 berapa tadi benar ya 420 atau 042 402 402 oke jangan sampai jangan sampai salah ya jadi kalau salah harus diulang rekamnya center number ID 402 center name sekolah sukma bangsa examination 0510 English as a second language examiner name is N Hayati date 22 September 2021 candidate number 0001 candidate name Kartika Hakim hello Kartika yes welcome to the test oke thank you are you comfortable in your seat i'm trying to find the most comfortable one oke good right so before we start the test i'm going to explain to you what's going to happen in the test first we will have a two to three minute general discussion about your interests and life outside school this part is not assessed then i will give you an assessment card which has the topic we will discuss in the last part of the test you will have two to three minutes to read the five prompts on the card to prepare for this part for this part you can't make any written notes but you can ask me to explain anything you don't understand um hang on i forgot to set my timer okay um finally we'll have a discussion based on the five prompts on the card and any ideas of your own on the topic this part lasts six to nine minutes and is the only part that is assessed you may keep the card until the end of the test do you have any questions no no okay let's start the test so uh kartika hakim uh what do i call you tika you can call me tika can you tell me about yourself what do you what do you like to do in your free time for example i like actually uh this as a housewife for as mother yeah actually uh after my free time i usually do my household court or maybe just take a rest after a long day work i think that's it and then if i have still have some time then i will watch i like culinary food actually uh television program but not really actually if i have time then i will cook if you have no time then i will just buy as simple as that okay do you like do you like reading or i love to but sometimes i don't have enough time but when i read i usually i find myself interesting with what i read and then yeah seems to find more but yeah but my biggest challenge is sometimes i don't have enough time to read but if i was assigned to find something then i must incorporate myself to read okay so do you often stay home then yes i think i stay home a lot okay all right i think i got just the perfect card for you which is staying at home here you go topic card d staying at home you have two to three minutes to study the card you may ask me questions but you may not make any written notes go ahead can can i ask the second question whether you would like to be educated at home what what does it mean more and more people work from home and some children are educated at home in this case you are a child you are a student right okay so i should switch my child yeah okay yeah well as a high school student not that young you know not not really a child okay teacher okay 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 so this one means whether you like you know having school from home okay like homeschooling it can be it can be homeschooling or it can be you know like independent learning like long distance learning or independent learning yeah or online learning are we ready okay i'll try okay all right so uh tika yes yes yeah so more and more people work from home and some children are educated at home now how much time you spend do you spend at home each day and what do you do i spend my time at home maybe around five to six hours i think and then during that time i usually yeah get enough sleep of course after a long day studying at school and then after that if i have some homework then i try to do it before the evening because i want to have my sorry i want to have me time actually usually in the evening i will watch tv or just chat with my sisters i like to tell anything what i experience at school with my mom or even my sisters and i also listen to funny things from them so yeah and sometimes my mom will ask me to do some course just like sleeping or even washing this yeah this so you study at home as well right yes but yeah usually i try to pick the time when okay for example i want okay i have my favorite tv program in a specific hours then i'll try to finish my homework before that time but actually i'm a person who likes to study in a very quiet environment so usually i study after everybody sleep so i will not get any distractions from the tv sounds or from someone talking so nowadays because of the pandemic you know everyone has to stay home and school from home go to school from home right yes how do you like that do you like to be educated at home i don't think that's a big problem because my schools actually have already provided us with e-learning which has been applied before the pandemic comes actually so you are used to learning at home yeah yes i think so right what do you think are the types of jobs that are impossible to do from home jobs actually okay kind of life occupation that someone cannot do at home yes what is that what 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 does what does your parents do what does your father do or your mother what do they do my mother is a hospital and my late father used to entrepreneur actually contractor okay can he do that work can he do his work i don't i don't think he could do that while he was at home because he has to meet someone and actually they have to see the field actually go to visit the field so i think it's impossible something that they need to see themselves to evaluate or even to make some record based on the reality i don't think we can do it at home it is limited to the only in a laptop or even handphone while yeah i think those who work in field will be very difficult to work online because usually they will just have to visit the field and see how something going on okay now some people see that the best holidays are spent at home what about you i agree with that because yeah i think home supposed to be the most comfortable we go because most of the time we spend our day at home at school meeting others and i think yeah i i cannot say that everybody will agree with me but i'm a typical of those who like to stay at home a lot and spend with my family and yeah and it seems that i i more comfortable when i'm at home and doing things i like yeah because i'm a typical person who do not really like crowd yeah i think that's the reason okay now that was yeah that was about spending holidays at home yeah but what about you know living at home all your life like some people have this idea that all young people should live home when they are 18 do you agree to that yeah because i think this is the talk that happens in western they have to leave their home before or after 18 yeah but i myself also agree in some point because those who are more excited to find more or earn more they should have to do it by themselves and then they have to experience a lot of things because living with parents for a long time may make us un confident and we feel comfortable so we will not be very challenging to find new things okay and having i think having trouble a little bit make you a little bit higher i think i mean when you yeah yeah i mean when you face a lot of problems by yourself and then what you have to survive is just to face that problem to find what is the best solution for that one so i can say that we become more independent and then we become i think our life will be more beautiful and then it you will get more experience with some of the things around us because i myself also even though i like to be at home i also like to go somewhere of course to find new things meeting new people and then know another cultures so it also will enrich our knowledge actually and we meet a lot of people meaning we have wide knowledge and also wide connection yeah okay okay all right i think that's all pika thank you very much okay thank you okay bye-bye bye-bye thank you thank you okay dan kalau di akhir apa namanya di akhir kalau udah selesai semua nanti kita harus bilang juga end of recording gitu jadi artinya setelah misalnya setelah 30 orang atau setelah berapa recordingnya selesai gitu maksudnya bukan perkandidat bilang end recording enggak 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 perkandidat apa namanya per per sample jadi dalam satu sample misalnya satu sample satu file audio yang dikirim itu ada enam sample kan file yang ketujuhnya itu isinya end of recording ada delapan berarti karena ada opening tadi yang candidate apa candidate number ya depannya itu center number dari situ itu satu ya kan openingnya di situ dari center number kemudian candidate satu dua tiga dan seterusnya baru terakhir end of recording gitu ini share ada karatan juga ya udah udah lama enggak ini terakhir bulan apa kemarin bulan April ya oke jadi begitu lah Tika bagaimana perasaannya aku merasa seperti baru melahirkan ya tapi kayak tahu aja gimana rasanya tapi itu menarik ya jadi kita tahu bagaimana kembali kita dan bagaimana menurunkan mereka terus berbicara itu juga skill dari examiner later exactly jadi jadi gini kalau kemarin saya dari baca-baca refleksi gitu ada yang apa namanya nanya terus ini gimana apa namanya ngajarnya di kelas gimana sebetulnya itu kalau misalnya Bapak Ibu kemudian mengikuti berusaha mengikuti tujuan belajarnya learning objective assessment objective subjek kontennya dari Cambridge ini nanti insya Allah lesson plan itu juga mengikuti cara Bapak Ibu ngajar di kelas itu juga mengikuti karena mau gak mau you need to achieve that kalau ibaratnya Bapak Ibu mau pergi kemana gitu terus kendaraannya pilihannya kan apa namanya misalnya ya mau ke tempat itu mau gak mau harus naik perahu yaudah jadi kan Bapak Ibu akan naik perahu gitu gak akan naik mobil gitu maksud saya si kurikulum ini kemudian nanti akan membantu Bapak Ibu belajar bagaimana menerapkan bagaimana memfasilitasi pembelajaran yang learner centered gitu karena untuk mencapai tujuan belajar di kurikulum ini itu yang perlu Bapak Ibu lakukan gitu kalau mengajar yang masih teacher centered tujuan belajar kurikulum ini gak akan tercapai oleh anak-anak gitu jadi makanya kalau saya bilang mulai saja dulu ikuti balik lagi ke assessment objective dan learning objective nya nanti dari situ Bapak Ibu akan akan mikir kan nyari cara ini gimana ya supaya anak-anak bisa sampai ke sini gitu nah dari situ nanti Bapak Ibu akan menemukan cara-caranya seperti Shifu menemukan cara untuk menjadikan Po Dragon Warrior gitu untuk tiap prom itu kan kita bisa memperkaya dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang masih ada kelanjutan dari satu prom itu apakah limitasinya itu waktu secara total atau memang tiap prom itu ada batasan berapa soal lain yang kita pakai limitasinya waktu total aja waktu aja dan gini dan apa namanya kita itu juga harus lihat tadi juga saya agak kurang ini apa namanya Tika tadi enggak tahu apa karena nervous apa kemudian jadi relax jadi ngomongnya banyak banget ya baru bilang kalau anak-anak di kelas biasanya ada remedial ini ada re-tag ada jadi kalau mereka minta re-tag tapi examinernya jangan kita lagi kita mungkin satu enggak ada waktu kedua ya capek juga ketiga ini ketiga biar anak-anaknya sendiri yang latihan kalau misalnya mereka masih kurang masih pengen ngomong ya suruh aja temennya jadi examiner dipasang-pasangin gitu gantian oke jadi ada re-tag itu ada ya di kemset kalau di actual ujiannya ada you can actually re-tag masalahnya harus bayar lagi oh ini pertanyaannya apakah anak-anak maksudnya anak-anak mau kayaknya aku kemarin nilainya jelek mau ulang dong gitu ya atau memang dia dapat nilai dulu baru dia putuskan untuk re-tag gitu bisa re-tag exam IGC cuman bayar dan itu kan enggak murah satu ujian berapa kalau dulu aja udah 700 ribu sekarang enggak tahu berapa 2 milion nah gitu kalau mau bayar di tadi sukma ini anak-anak punya kebiasaan sebelum UTS atau UAS sudah tanya dulu Pak Bu nanti ada remedial kan ujian ini gitu bilang aja ada kamu bisa re-tag ujian tapi bayar lagi 2 juta gitu in aja you need to do your best the first time gitu dari awal makanya kalau kalau misalnya mau dibilang drilling ya drillingnya ya kayak gini tuh bisa latihan terusan terus-terusan ngobrol gitu dengan dengan ini dengan format ujian begini ya enggak apa-apa juga gitu cuman kan bosen ya kalau latihan begini terus tapi enggak apa-apa sih kalau anak-anaknya mau atau yaudah mereka suruh latihan sendiri aja satu jadi examiner satu jadi examini kan udah tahu caranya gitu jadi suruh mandiri juga gitu anak-anaknya kalau mereka masih kayak merasa kurang siap atau apa gitu gitu yang penting tadi yang penting tuh prasyarat apa ya kayak tadi saya bilang vokap gitu kan harus diisi gitu jangan sampai mereka tuh jadi botol kosong udah examiner udah mencet mencet gitu berusaha enggak ada yang keluar gitu kan nah ini maunya kayak tika tadi dipencet dikit aja luarnya banyak banget gitu iya biasa curcol mbak enggak biasa kalau sampo udah mau habis kan diisi air tuh biar banyak nah cuman tadi tuh saya juga harusnya saya ini ya itu ya kayaknya memang sensnya beda kalau saya nguji anak beneran gitu sama anak-anakan begini kalau kita juga perlu memotong ya maksudnya kita enggak boleh membiarkan anak itu terlalu lama berbicara karena jangan sampai jadi monolog atau jadi pidato karena apa karena kita yang mau dilihat juga terutama di kalau kita lihat si rubrik ya ya mana tuh rubrik nah kalau kita lihat ini rubriknya kriteria gridnya ini itu di development and fluency itu kan the candidate shows sustainability to maintain a conversation and contribute at some length ya jadi ya memang kalau dia ngomong terus bisa ngomong terus itu bagus tapi kemudian kita kita juga perlu lihat the candidate responds to a change of direction in the conversation demonstrating the ability to explain and develop develop the topic and contribute original ideas jadi kenapa makanya kita harus bentuknya ngobrol supaya kita tahu bahwa anak ini bisa merespon perubahan arah pembicaraan gitu jadi gak gak apa namanya dia kalau ditanya hal lain gitu kemudian dia bisa bisa menjawab gak bisa gak dia pakai apa menjawab itu dengan dengan pengetahuannya dia dengan apa original ideasnya dia gitu ada berapa kalimat yang maksimal di ucapkan kemudian kita harus mengarahkan ke pertanyaan berikut enggak gak perlu ketika ini aja ketika anaknya itu kan akan beda-beda ya Pak Al kayak mistika ini di posisi mana kita ini harus di cut itu berapa kalimat ampun ampun kalau kalau kira-kira dia sudah mulai kalau kira-kira dia sudah mulai ngulang-ngulang gitu kalau atau ngelantur gitu ya kalau kita ada dapet poinnya gitu kalau kita ada dapet poinnya ya terusin aja sambil lihat-lihatkan waktu makanya tadi harus pasang timer harus pasang timer supaya kita lihat nih waktunya akan cukup atau tidak untuk ke rom terikutnya kenapa Emma oke jadi nah tadi Tika dapet berapa ini coba kita lihat kita nilai Tika sama-sama ya kita lihat di 5 dan 6 the candidate uses simple structure securely but has difficulty venturing beyond them ya ada di situ enggak ada beberapa structure yang kompleks jadi menurut Leja mungkin agak ke atasnya di bagian structure agak ke atasnya oke ada yang langsung ngasih nilai structure 7 vocab 8 fluensi 8 oke Leja juga setuju dia agak ke atas the candidate the candidate uses a range of structures that are generally accurate and used with some confidence errors will occur when attempting to use more complex sentences oke jadi 7 atau 8 nilainya ini 7 7 only oke berarti udah gak mungkin naik ke atas ya oke kemudian yang vocabnya kita lihat karena dia ada disini kita lihat disini disini juga nanti apakah harus naik atau harus turun the candidate uses a sufficient range of vocabulary to convey information and ideas with competence and some confidence ini 8 ini 8 iya confidentnya normal sekali astagfirullah bukan sangat ya ini yang nilainya cuma ada Abi Al sama ini nih Mas Rio sama Liza yang lainnya dong mungkin ada yang ngasih 6 gak the candidate uses a sufficient range of vocabulary to convey simple ideas and information clearly but not entirely successfully jadi dia udah dia kosa katanya tuh apa cukup untuk menyampaikan simple ideas dan informasi secara jelas tapi gak selalu sukses gak selalu tersampaikan gitu atau memang disini 7 oke jadi 7 sama 8 tadi ya ada yang 7 ada yang 8 oke berikutnya the candidate the candidate maintains a competent conversation responding relevantly and at length using some original ideas frequent prompting is unnecessary pronunciation and intonation are generally clear so far pronunciation and intonation are generated clear but terlalu banyak postnya kayak hmm 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 jadi berapa nilainya is that possible if I give like 7.5 gak 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 ada komal komal lima gak ada oke jadi harus bulat nilainya kalau gak lima enam kalau gak enam tujuh gitu yang lain kasih berapa tadi Rio kasih berapa Rio kasih 7 oh ya Rio kasih 7 fluency juga ya I think there are redundancy like she often said maybe like too much so I think decrease the score oke mungkin biasa ngucapin insyaallah Rio makanya maybe ya oke jadi tika rangenya ada disini 7 7 7 atau 7 8 7 atau 7 8 8 ya dari dari al oke tapi oke basically udah nangkep ya general ideanya nanti kalau mau lihat contoh examiner yang lebih bagus lagi itu ada itu di video yang sudah saya share di google drive itu sebenarnya ada di harusnya ada di teacher support tapi setiap kali saya mencoba download itu gak pernah bisa gak pernah muncul gitu videonya kira saya googling dapatnya dari youtube dan udah saya download videonya ntar sambil saya kasih lihat ada dimana bendanya dia ada di jadi yang udah saya share itu ini kelihatan gak google drive saya kelihatan mbak ini saya punya folder sukma kemudian ada folder ssb jcct yang 22 21 tapi yang saya share yang pernah saya share di group kalau gak salah nanti saya share lagi itu ini folder materi training nah di dalamnya ini ada yang khusus math tapi kayaknya belum diisi sama pagu anyway gak relevan buat kita ya ada yang ESL only ini kalau ini itu yang umum yang kemarin nah ini ada ESL only dia saya taruh disini nah ini barang dengan akhirnya kemarin saya cari-cari sendiri dokumen kurikulum K13 saya nemu disini ya oke sudah hampir jam 12 tapi saya masih untuk speaking bagaimana sudah oke sejauh ini so far so good oke so far so good kayaknya saya akan mulai tes speaking besok besok siapa yang mau tes speaking besok 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 kamis jumat sabtu sama senen jadi bikin 4 list tapi semua harus masuk di salah satu hari itu cuma kalau bisa per hari maksimal berapa ya kita ada berapa orang ada 22 ya 22 bagi 4 berapa 22 bagi 4 ada yang 5 ada yang 6 ya per hari maksimal 6 orang ini kayak tadi juga mbak ya kayak tadi kayak tadi oh atau supaya lebih cepat Tika kan udah Tika jadi examiner juga ya Tika jadi examiner buat teman-teman gitu ini tujuannya kan ini supaya Bapak-Ibu latihan aja gitu kan gak supaya nilainya bagaimana ya di samping kita perlu tahu juga speaking-nya ada di mana gitu kan Bapak-Ibu kan belum kemarin kan selain itu juga ya itu tadi saya bilang bisa berempati dengan siswa gitu jadi apa namanya jadi tahulah rasanya jadi examiner oke nah satu lagi yang perlu yang ingin saya bahas hari ini adalah kan tadi malam itu saya kenapa saya tanya soal K13 itu karena kan sebagian dasar Bapak-Ibu masih ngajar K13 kan tapi ini udah ya ntar ini saya share link ini aja di copy paste gitu bisa kan alamat yang di atas sini copy paste saya taruh di WA ya waduh banyak banget ini apa aja 24 nih udah udah saya share ya jadi saya tuh tadi malam tanya soal K13 karena kan yang ngajar agisiasi itu sebenarnya minoritas kan ya tapi jadi gini loh maksudnya Bapak-Ibu kita ini sudah jadi saya stop sharing aja biar kelihatan semua mukanya muka saya mana kenapa ini yang di screen saya besar banget nih Kartika nih udah saya mood nih Mbak tekan yaudah saya udah gallery view udah kelihatan semua dah Mbak Nad sebelumnya mau tanya ketika Mbak Nad menjalankan kurikulum Cambridge di sekolah yang selama ini di Ampu itu ada apa istilahnya kewajiban dari pihak sekolah untuk mengajarkan juga kurikulum nasional atau fokus kurikulum kembali nah jadi begini kan saya kemarin juga udah cerita jadi anak-anak itu dulu juga dulu memang harus ngambil UN UN waktu itu masih wajib walaupun akhirnya kemudian dijadikan pilihan tapi karena anak-anak ini harus ngambil UN maka kan berarti materi UN-nya harus ada dong sementara kalau mereka belajarnya double ya maka tambah waktu tambah tenaga ya kan tambah biaya jadi yang saya lakukan adalah saya mapping kurikulum apa Cambridge saya map dengan kurikulum ini kurikulum K13 dulu KTSP nah ini saya lagi nyari karena itu udah lama banget saya bikin saya belum nemu lagi saya cari itu hasil mappingan saya nah saya sarankan jadi ini ini juga hasil diskusi dengan Pak Samsir dan Bu Satia ya kemarin kami selesai training itu kami diskusi lagi evaluasi dengan Pak Agung juga jadi biar gimana kita tuh harus menyadari bahwa kita ini sudah jadi Cambridge School gitu nah apa sih artinya jadi Cambridge School artinya kita tuh jadi anggota komunitas internasional sebenarnya gitu kan jadi dan apalagi kita juga sudah ya bukan-bukannya murah gitu ya bayar-bayar lisensinya ini dan itu jadi harus dimanfaatkan gitu apa namanya makanya kemarin saya pengen banget sebenarnya guru-guru SD dan SMP itu bisa lihat silabus primary sama lower secondary tapi kan ternyata itu harus bayar lagi gitu ternyata kalau dulu sih kayaknya enggak deh anyway jadi gini yang yang perlu kita sadari juga adalah sebenarnya kalau dulu kenapa kenapa ini nenek dongeng lagi nih ya jadi tahun tahun 2000 awalnya Cambridge itu sebenarnya Cambridge sudah masuk Indonesia itu udah dari lama ya saya enggak tahu sih dari tahun berapa tapi dulu itu mereka ya masuknya di sekolah-sekolah swasta seperti dan di international school atau di pokoknya di mostly di British International School udah pasti itu dia pakai nah kemudian waktu itu enggak tahu ya mungkin sudah pernah dengar juga ini dongengnya ya tapi waktu itu Pak Samsir di Universitas Al-Azhar oh buka ya sebentar sebelumnya itu awalnya SMA 1 Al-Azhar itu pakai program ini mereka jadi Cambridge Center punya nomor ID 044 kalau enggak salah ID-nya nah bayangin tuh 044 berarti baru ada sekitar 40-an sekolah waktu itu yang pakai Cambridge di Indonesia ya kan tahun 2000 berapa itu ya sekitar 2002 2003-an nah jadi dia pakai itu tapi kemudian program itu dijalankan sebagai program tambahan saja after school jadi anak-anak ini belajarnya double nah akibatnya apa akibatnya mereka terbeban terus orang Indonesia itu ya taunya nilai itu ABC aja gitu kan A itu 80-100 gitu-gitu kan enggak enggak mau lihat nilai ABCD-nya Cambridge itu artinya apa sih bahwa anak tuh kalau di kurikulum Cambridge dia dapat nilai D dia dapat nilai E itu sebenarnya ada kemampuannya di situ dan apalagi kalau mereka itu bukan native speaker gitu kan dapat matematik di D di E gitu ya sebetulnya udah bagus gitu cuman karena merasa apaan ini programnya kok enaknya nilainya jelek-jelek gitu akhirnya mereka berhenti nah oleh Yayasan Al-Azhar waktu itu yaudah diambil Ali aja karena sayang juga kan udah bayar investasi gitu kan ini udah punya center number udah bisa mengadakan ujian udah bisa apa terima murid dan sebagainya akhirnya oleh Pak Samsir ini ditawarkan programnya ke waktu itu sekolah terdekat SMA 70 gitu nah apa dengan dengan payung apa waktu itu nah tahun 2003 itu kalau gak salah ada undang-undang eh bukan undang-undang apa ya peraturan presiden atau apa gitu undang-undang sih undang-undang sis dignas apa-apa gitu tahun 2003 tentang sekolah bertaraf internasional ya kan RSBI itu yang kemudian dihapus karena ya karena sekolah-sekolahnya kemudian meng-abuse ya pokoknya jadi salah kaprah lah jadi si RSBI itu rintisannya dari situ salah satunya awalnya nah dari SMA 70 itu awalnya juga gitu awalnya itu hanya program pilihan dan A-level program A-level yang ditawarkan jadi setelah jadi itu diatasnya IGC-SD dan yang ikut pun anak-anaknya terseleksi dan hanya yang minat saja jadi seperti less after school juga tapi kemudian Pak Samsir pokoknya dia apa ya intinya kemudian terjadi kerjasama antara Al-Azhar dengan Dinas ini saya kalau ada salah mohon maaf ini Pak Samsir yang paling tahu ya jadi ada ada kerjasama antara Dinas Pendidikan DKI Dikmenti DKI waktu itu nah jadilah selain 70 itu kemudian ada 5 sekolah unggulan lain 5 apa 6 ya yang kemudian ditunjuk untuk merintis sekolah bertaraf internasional jadi 70 8 68 68 21 sama 78 ya totalnya 5 jadi tapi sebelum itu pun kayak lab school Rawamangun itu juga udah udah pake itu untuk tapi yang mirip dengan 70 di awal gitu jadi dia kayak program tambahan gitu untuk anak-anak yang berminat nah jadi saya itu direkrut pertama kali tahun 2004 itu untuk ngajar di kelas internasional angkatan pertama di SMA 8 nah apa namanya dari situ terus setahun kemudian kita setup yang di 68 sama 21 sama 78 jadi apa namanya sekolah jadi sebetulnya jadi waktu itu ya waktu itu kelas internasional dibilangnya kelas internasional ini dipandang sebagai kelas eksklusif kelas yang tidak nasionalis kelas yang numpang di sekolah negeri kelas mahal dan elit yang bikin sekolah masuk sekolah negeri itu menjadi mahal gitu pokoknya tuduhannya macam-macam padahal maksudnya apa maksudnya adalah kan di undang-undang itu memang amanat undang-undang itu adalah di setiap kabupaten kota itu minimal ada satu sekolah yang kurikulumnya diperkaya oleh kurikulum internasional kurikulum internasional seperti apa ya saat-saatnya kurikulum Cambridge kenapa Cambridge yang waktu itu dipilih karena yang paling terjangkau harganya dan paling fleksibel penerapannya jadi bisa diintegrasikan dengan ke sekolah-sekolah negeri waktu itu jadi tapi niatnya adalah niat dari RSBI ini adalah sebetulnya bukan kemudian kita maunya ada kelas internasional ada kelas reguler gitu ya itu hanya awalnya saja tapi maksudnya adalah bahwa di kedepannya nanti kelas internasional itu gak ada lagi yang ada adalah semua kelas di sekolah itu standarnya jadi standar internasional gitu paham gak jadi apa namanya dulu kan awalnya memang guru-guru kelas internasional itu ya kita rekrut sendiri ya terpisah jadi bukan guru dari dalam sekolah awalnya karena apa ya karena untuk mengajar program internasional ini kan ada cara-cara khusus salah satunya kemampuan bahasa Inggris gitu kan nah tapi selain itu kan kami juga kemudian bikin pelatihan untuk sekolah dimana kelas-kelas internasional ini berada jadi guru-guru 8 68 70 21 78 itu ya kami beri pelatihan maksudnya apa maksudnya supaya mereka proses belajar proses KBM di kelas regular pun itu standarnya naik jadi standar berstandar internasional maksudnya itu disitu tapi apa yang terjadi kebanyakan guru itu ngomongnya begini saya mah kurikulumnya bagaimana ngajarnya gini-gini aja intinya mereka itu kalau enggak gelas kosong terbalik gelas kosong ketutup jadi sebenarnya kosong tapi enggak mau diisi atau enggak bisa diisi atau bocor luar lagi itu gawat ya begitu jadi guru-gurunya sendiri enggak mau diajak maju jadi yang ada itu dulu kami dimusuhi gitu sampai fasilitas itu dirusak sama anak-anak reguler jadi ada stigma gitu seperti itu sampai kemudian kita jadi kelas internasional itu memang ya karena enggak ada subsidi orang tua bayar full semuanya gitu ya termasuk fasilitas jadi ya memang kita pasang pasang dulu belum jaman sekolah sekolah punya proyektor sekolah punya proyektor satu-satu di kelas belum jaman dulu itu kelas internasional udah punya komputer di dalam kelas untuk setiap anak kemudian ya jelas AC gitu ya apalagi ada locker karena bukunya memang berat-berat tebal-tebal buku agisiasi itu enggak mungkin anak bawa pulang ke rumah bolak-balik setiap kali jadi perlu ada yang ditinggal di sekolah jadi memang dari sisi fasilitas ya memang bayarannya juga beda ya fasilitasnya juga beda tapi itu menimbulkan kecemburuan karena dari awal rupanya tidak on the same page gitu saya enggak tahu salahnya dimana mungkin ya dari pihak karena dulu kan itu modelnya top down jadi dari dinas ini tunjuk aja nih kamu gini kamu jadi ini bikin ini bikin ini tapi enggak ada kayak sosialisasi atau apa di bawah jadi kebanyakan guru masyarakat waktu itu itu enggak ngerti apa sih tujuan sebenarnya dari RSBI ini oke lah sampai misalnya sampai tiga tahun ada kelas internasional tapi harusnya setelah tiga tahun itu kemudian sekolah itu jadi running sendiri jalan sendiri karena mereka tiap sekolah yang punya kelas internasional ini kemudian jadi center bayar punya ID Cambridge sendiri gitu jadi harusnya mereka bisa jalan sendiri mandiri gak ada lagi istilah kelas internasional tapi semua kelasnya bertaraf internasional nah dengan Sukma ini sebenarnya sama itu juga yang dari dulu yang kami inginkan seperti itu dari awal dari 2006 eh 2006 2004 ya dibangunnya tsunami 2004 kan ya atau 2005 2006 mulai 2006 diresmikan jadi dari awal itu memang niatnya Sukma ini ya dari awal dibangun sebagai sekolah yang bertaraf internasional gitu loh ya kan makanya apa ya dulu juga saya berapa kali dulu ke Aceh ngasih pelatihan gitu bolak-balik dulu sempat juga mapping dengan KTSP kita sempat bawa guru geografi juga dari SMA 8 untuk membantu mapping gitu nah jadi sebenarnya yang di apalagi sekarang dulu tuh belum center ya belum jadi Cambridge School gitu apalagi sekarang sudah jadi Cambridge School itu yang yang diinginkan itu ya IGCIC ini tidak hanya punya dampak di kelas IGCIC saja gitu tapi harus berdampak ke seluruh sekolah semua level dari paling rendah sampai paling tinggi dari SD sampai SMA nah jadi mungkin awalnya karena yang paling memungkinkan itu adalah bahasa Inggris ya jadi nanti nanti setelah nanti setelah selesai training Bapak Ibu sepertinya akan dapat tugas untuk kurikulum mapping jadi kurikulum mapping pertama IGCIC dengan K13 SMA dulu gitu ya nanti saya carikan mudah-mudahan yang saya buat tahun 2000 berapa saya buat dulu 2007 kali saya buat gitu mudah-mudahan masih ada filenya nanti saya share itu dengan mapping saya dengan KTSP nah itu kalau sudah ada nanti mapping IGCIC dengan KTSP dengan K13 SMA nah seperti saya bilang kemarin gitu kan idealnya ada map yang SD yang mapping dengan primary yang SMP yang mapping dengan lower secondary gitu kan tapi karena sepertinya kita harus bayar lagi ya nanti akan entahlah akan ada yang mungkin nego ya ke Cambridge untuk kita bisa dapat itu silabus-silabusnya tapi kalaupun enggak saya pikir kita bisa membreakdown itu IGCIC seperti saya bilang kemarin jadi kalau udah SM mau masuk SMA itu udah harus bisa apa supaya IGCIC-nya lancar gitu ya kan kita tahu nih oh anak IGCIC itu itu harus ketika dia selesai IGCIC atau selesai SMA itu harus sampai di mana ya kan nah untuk dia supaya sampai di situ maka mulainya itu dia sudah harus ada di mana maka inilah jadi target lulus SMP gitu nah nanti untuk bisa sampai di target lulus SMP ini kira-kira syarat masuk sudah di SMP itu sudah harus sampai di mana makanya jadi target lulus SD gitu dan seterusnya dan kalau saya enggak salah kalau dari silabus yang Liza kirim tadi malam itu itu kan kita bikin sendiri ya Liza mana Liza itu KD nya itu dari KD itu dari dapat dari mana Liza dari dokumen jadi gini mbak kalau yang untuk bahasa Inggris SD sebenarnya di SD itu kalau di Aceh tidak dimasukkan ke dalam tematik jadi jadi dia tidak ada silabus khusus untuk pelajaran SD untuk pelajaran bahasa Inggris SD dikarenakan itu dianggap sebagai muata lokal kalau di Aceh jadi mau enggak mau gurunya yang harus bikin sendiri supaya terarah oke wah lebih bagus itu assessmentnya bagaimana Liza maksudnya ini kita pakenya apa sih nanti AN assessment nasional kalau yang untuk SD kalau assessment akhir di kelas 6 misalnya itu tidak ada assessment nasional tapi lebih ke assessment based on schoolnya jadi karena berprinsip gini sekolah eh guru yang paling mau tahu kemampuan siswa jadi tidak bisa dipukul sama rata untuk setiap sekolahnya jadi assessmentnya tergantung sama gurunya cakep cakep tambah gampang lagi kita bebas berarti mau ngapain aja ya kan kalau yang untuk bahasa Inggris SD benar bebas karena tidak terikat oleh kurikulum atau silabus nasionalnya cakep udah cakep udah kalau gitu yaudah berarti nanti dari guru apa tapi jangan guru SMA-nya juga ya saya pikir harusnya bisa bagi-bagi tugas kerjasama gitu ya dalam mapping meskipun kurikulum meskipun K13-nya SMA guru SD juga bisa ngerjain supaya tahu nanti yang anak SD ini harus bagaimana gitu supaya mencapai target SMA tadi gitu apalagi kalau tidak ada kalau assessment pun akhirnya jadinya assessment nya juga terserah kita kan nah lebih cakep lagi itu jadi makanya yang dulu kami kerjakan itu seperti itu jadi semua waktu itu yang lima subjek bahasa Inggris matematika kimia biologi fisika itu semua di mapping kurikulumnya dengan Cambridge baik IGCSE maupun A-level kemudian jadi ada satu dulu kan KTSB itu memang silabusnya juga sudah bikin sendiri kan setiap sekolah nah jadi itu silabus RSBI dulu namanya silabus sekolah rintisan sekolah berstandar internasional jadi dia silabusnya ya beda dengan silabus sekolah reguler gitu tapi beda juga dengan silabus Cambridge jadi itu kayak hybrid gitu tersendiri nah kita kayaknya perlu bikin itu gitu di level SMA nanti diturunkan dari situ ke level SMP diturunkan lagi ke level SD seperti itu ya karena apa ya Sukmani resourcenya sudah banyak sekali guru-gurunya sudah alumni Finland loh saya aja enggak sayang gitu kan maksudnya ini kita tuh punya kesempatan punya resource kita tuh punya orang-orang yang enggak kelihatan yang di belakang yang mendukung Sukma itu banyak yang yang canggih-canggih Bu Evi ya kan Mbak Nurul yang biologi yang yang observasi kelas untuk IKALB itu mungkin ada yang pernah kelasnya di observasi beliau nanti juga mungkin akan ada sesi tentang observasi dengan Bu Nurul karena beliau yang paling pakar tentang observasi jadi apa ya sayang gitu kalau kita tidak memanfaatkan sumber daya kesempatan kemudian apa ya ya potensi diri sendiri gitu loh percaya deh Bapak Ibu kalau mengerjakan ini gitu ya mengerjakan memanfaatkan apa namanya apa ya tujuan internasional tujuan internasional apa sih ya pokoknya kalau kita benar-benar berusaha membuat sukma dan siswa sukma itu berstandar internasional itu tuh udah udah cukup banget ininya alat dan bahannya gitu jadi sayang banget kalau kita gak melakukan apa-apa gitu jadi supaya sukmani ya bedalah biar biar kata dibilang jauh dari ini dari peradaban tapi ini kita bikin peradaban sendiri internasional gitu loh jangan jangan salah gitu ya jadi itu jadi apa namanya dan tadi saya bilang kalau yang masih bingung bagaimana ini menerapkan di kelas dan sebagainya nah itu dulu tahapnya Bapak Ibu harus tahu dulu apa tujuannya nah nanti target yang kita ingin capai itu di tiap jenjang di SD di SMP di SMA yang dibuatnya mundur ke belakang ya jadi SMA nya dulu yang di target yang dibuat targetnya baru berdasarkan itu dipentukan target SMP nya target SD nya gitu kalau sudah nanti semua hal semua apa ya yaitu lesson planning nya nanti mau gak mau harus ikutin tujuan itu jadi mau gak mau nanti Bapak Ibu akan menuju ke sana sendiri gitu dan ini mumpung ada Bu Satya nih janjinya harus dipegang ini nanti guru-guru ini gak dilepas sendiri gitu akan terus didampingi jadi ada saya ada Mas Agung Bu Evi Bu Satya sendiri gitu jadi apa namanya jadi kita bareng-bareng lah gitu menuju tujuan bersama ini kalau percaya deh kalau Bapak Ibu sekarang merasa belum pede dengan bahasa Inggrisnya nanti kalau udah ngajar Cambridge pasti jadi lebih lancar juga bahasa Inggrisnya karena mau gak mau gitu akan ada apa ya akan ada learning needs dan motivasinya gitu kalau kita apa namanya ya iyalah kalau misalnya kita mau mencapai seberang sungai gitu kita awalnya belum bisa belajar ya mau gak mau kan kita harus belajar belum bisa berenang atau apa gak ada perahu atau pantuk nyebrang mau gak mau kita harus berenang kalau belum bisa berenang tapi harus mencapai tujuan kan mau gak mau kita belajar berenang gitu maksudnya oke lah nyilang lagi Bu Satya baru mau saya todong untuk ngomong mungkin dia berasa namanya sudah disebut ya berarti prinsipnya harus di mapping untuk memadukan kedua kurikulum itu dan saya pikir keterampilan itu yang saya pribadi dan teman-teman butuhkan agar bisa memadukan kurikulum ini secara lebih menyeluruh karena ya jujur aja saat ini saya tuh masih apa istilahnya fokusnya dua gitu ini memastikan anak-anak K13 jalan kurikulum juga pelan-pelan jujur aja saya belum mulai yang kurikulum yang berencananya setelah UTS ini saya melihat kemampuan anak-anak bahasa yang sedasarnya dulu iya mak jadi Bial tuh posisinya jadi saya ada di posisi Bial sekarang itu ya di tahun 2004 2005 itulah gitu jadi makanya kemudian ada ide gitu kan ada gagasan untuk memapping itu gitu karena problemnya memang itu sama dan insyaallah terbukti terselesaikan itu masalah kalau sudah mapping gitu karena kita jadi gak harus ngajar dua kali gitu cukup ngajar sekali dua tiga pulau terlampaui dua tiga kurikulum terlampaui anak-anaknya juga gak harus belajar dua kali jadi mapping kurikulum itu adalah langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan jadi nanti di ya nanti saya gak tahu nanti siapa yang akan ngasih tugas mungkin Bu Satia tapi yang jelas akan ada semacam action plan setelah training bahwa tugas Bapak Ibu apa salah satunya adalah mapping kurikulum dan satu lagi sepertinya adalah kan dari kemarin saya sama Bu Satia bilang ngerumpilah ngerumpi gitu kan ngobrol antar sesama guru apalagi yang ngajar murid yang sama gitu untuk meringankan beban pengajaran juga nah tapi kan dari kemarin kami hanya omdo ngomong doang gitu ya nanti juga akan ada tugas dimana Bapak Ibu akan harus membuat semacam kalau gak lesson plan ya project bersama dengan guru-guru mata pelajaran lainnya minimal dengan matematika dulu yang sudah ikut training nanti akan ada project bisa misalnya kalau di matematika anak-anak lagi belajar pecahan nah di bahasa inggris juga bisa pakai tema pecahan atau topik pecahan gitu kan kemarin Irvan juga sempat nanya jadi kayak tematik gitu ya Bu ya bisa dibikin tematik bisa gak dibikin resmi tematik juga bisa kan saya bilang kalau ngobrol pasti tahu di matematika lagi belajar apa sih di matematika lagi belajar pecahan oh yaudah di apa namanya di kelas bahasa inggris juga kita ngomongin pecahan lah gitu tapi fokusnya ada di keterampilan berbahasa inggrisnya kalau di kelas kita bukan di kemampuan pecahannya gitu itu dia hanya sebagai sangkutan tapi seperti itulah atau apa namanya untuk saya dulu pernah juga bikin tadi siapa yang minta saya sharing bagaimana mengajar Tika kalau gak salah saya pernah juga jadi anak-anak itu kalau gak salah di matematika ini tapi ya ajis ya anak-anak lagi belajar bikin grafik atau apa ya statistik kalau gak salah nah jadi saya bilang sama anak-anak oh kamu lagi belajar statistik ya sama mister eh sama miss miss dian waktu itu ya yaudah ini deh coba bikin research report kecil-kecilan saya suruh mereka bikin research report kecil-kecilan saya suruh cari tahu berapa kalau gak salah berapa banyak waktu yang dihabiskan siswa kelas internasional untuk menonton TV apa-apa gitu jadi mereka bikin semacam questionnaire kecil-kecilan jadi belajar research skill juga gitu kan semacam questionnaire kecil-kecilan habis itu nah udah tuh hasilnya yaudah digunakanlah ilmu statistikmu itu saya bilang gitu kan gunakan ilmu statistiknya dari matematik lalu tulislah laporannya dalam bahasa Inggris sesuai dengan kaedah penulisan akademis yang sudah saya ajarkan dibuatlah anak-anak itu jadi ya gitu jadi saya gak nyari topik yang aneh-aneh di luar yang mereka pelajari di sekolah gitu dari kelas sebelah aja saya comot gitu saya juga pernah ngasih artikel tentang kanker gitu atau kita mendebatkan apa pokoknya materinya saya ambil biasanya dari materi teman-teman subyek lain juga sama ya tentunya tentunya juga kadang-kadang apa yang disukai anak-anak saat itu gitu begitulah jadi berarti itu ini Mbak kalau di lesson design kalau sekarang ada istilah RPP difrensiasi jadi misalkan kita mengajarkan teks prosedur misalkan kita tanya hobi anak-anak ini di apa ada yang hobi olahraga berarti prosedur bagaimana misalkan bermain badminton kalau hobinya fisika cari membuat proyek apa jadi sebetulnya bahasa sebagai alat komunikasinya baik tulisan ataupun tulis betul betul sekali jadi enggak enggak ada kita belajar tentang hortatori exposition itu makhluk apa 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 sih saya kan pernah saya juga pernah diminta push pendik untuk membantu merevisi bank soal UN terus ini kok soalnya begini amat gitu ya yang beginian itu ditanyain itu buat apa gitu kan kayaknya saya enggak pernah nemu saya sampai mikir orang yang bikin soal ke referensinya kurikulum mana gitu kenapa main idea aja dari dulu kan paragraf 1 apa main idea terus pusing aja di antara apa ngapalin jenis-jenis tulisan tapi enggak pernah anak itu disuruh bikin tulisannya gitu loh padahal kan harusnya itu harusnya anak itu disuruh bikin tulisannya kita kita ajarin mereka untuk nulis argumentatif naratif gitu kan eksposisi macam kita dulu kuliah lah gitu kan kita ini bisa bisa nulis apa namanya secara akademis itu kan ya baru baru di baru di perkuliahan kayaknya diajarin gitu kan anak-anak SMA enggak dapat jadi itu gitu jadi apa namanya nah kalau diferensiasi sendiri diferensiasi sendiri itu intinya adalah bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi pembelajaran siswa sesuai dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda gitu jadi bukan bukan sekedar merespon ya misalnya gini kalau di kelas itu kita kasih mereka worksheet misalnya gitu suruh ngerjain semua worksheetnya sama buat semua anak nah otomatis yang udah bisa yang yang lebih kemampuannya lebih dia kan selesai duluan dan oh kamu udah selesai duluan ya yaudah deh kamu kamu ngerjain ini deh gitu itu kita hanya merespon tuh kalau kayak gitu gitu kan tapi harusnya dari awal oh oke ini anak-anak ini adalah kelompok yang levelnya sudah lebih di atas terus ada kelompok yang majority mungkin levelnya di tengah terus ada lagi minority yang levelnya di bawah nah dari sejak kita merancang RPP itu sudah kita pikirkan ini aktivitas apa nih yang bisa saya berikan untuk membantu masing-masing kelompok ini belajar sesuai potensi mereka sesuai jadi how how do I facilitate them to learn their best gitu to learn in the best way they can jadi maksimal secara bagaimana mereka bisa belajar secara maksimal sesuai dengan potensi kemampuan minat bakat dan seterusnya gitu nah tapi di satu sisi juga bukan berarti kemudian kita setiap lesson itu harus apa harus meng-cater semua perbedaan itu ya enggak juga enggak mungkin gitu kan tapi bisa digilir gitu jadi jadi setiap setiap anak itu dapat atau setiap setiap jenis kebutuhan anak-anak kan juga sebetulnya enggak yang benar-benar individu sih gitu ada beberapa anak yang mirip-mirip gitu kan tapi setidaknya itu itu ikut di cater gitu kebutuhan-kebutuhannya itu dan itu sudah dipikirkan sejak kita lesson planning bukan ketika di kelas kita merespon kalau itu bukan differentiation namanya nah makanya oleh sebab itu perlu kita mengenal differences apa saja yang ada di siswa kita di kelas caranya macam-macam dengan mapping multiple intelligence multiple intelligence anak-anak ini apa aja ya di kelas kemudian ada bagaimana sih cara mereka memproses dan menerima dan menerima dan memproses informasi gitu tuh format nanti materi formatnya saya share aja karena kalau itu mau di training itu butuh training sendiri nah terus apa lagi bahwa ya multiple intelligence format minatnya apa kesukaan gitu ya kemudian latar belakang latar belakang budaya bahasa kemudian apalagi keterampilan keterampilan pribadi mungkin anak-anaknya ada yang ada yang pandai main musik ya kan ada yang pandai apa gitu bisa punya skill apa itu juga bisa kita kita manfaatkan sebagai alat untuk pembelajaran mereka kayak terakhir ini saya lagi bikin saya kayaknya udah cerita deh saya lagi bikin learning aids gitu untuk murid saya yang jadi dia tuh harus bisa mengidentifikasi figurative speeches figures of speech dalam teks-teks drama bukan drama apa cepen atau non-fiksi gitu ya nah dia tuh kesulitan membedakan beberapa majas itu kan ada 11 yang harus dia tahu dan dia bedakan pokoknya kalau baca tuh dia tahu ini majas apa gitu kayak misalnya sleeping like a log atau working like a dog gitu apa oh itu simile gitu kan nah itu dia harus bisa mengidentifikasi itu kemudian dia bahas gitu kan di ujiannya karena dia ngambil international GCSE juga tapi bukan versinya Cambridge ini versinya Pearson Adexel jadi itu dia lembaga yang mirip Cambridge juga anyway anak ini suka The Beatles ya entah kenapa kayaknya apa ya old soul gitu senangnya tuh dengar dari lagu The Beatles ABBA gitu kira saya bikinin lah itu contoh-contohnya saya ambil dari lagu-lagunya The Beatles oh dia senang banget kemarin wah ini asik nih miss gitu kan habis yang dari guru di sekolahnya itu kebelian murid les saya dari guru di sekolahnya itu dia cuma dikasih PPT powerpoint aja isinya cuman nama majas definisi apa contohnya apa garing banget gitu cuman PPT tulisan doang semua gitu dia aja udah males gitu baca begitu saya kasih jadi saya bikin pake quizlet quizlet.com jadi itu ada study setnya bisa di klik kartunya di depannya misalnya tulisan contohnya terus dia nebak ini majas apa gitu kan kalau dia udah nebak dia klik kartunya nanti kartunya kebalik belakangnya ada tulisannya oh simili gitu jadi proses belajarnya dia itu lebih bukan saya ngajarin saya langsung aja kasih itu nih kamu pelajari ini ya kamu tebak ini contohnya ini kamu tebak ini majasnya apa nanti dia cek kan oh yang kayak gini ini majas jadi dia sepanjang dia belajar itu nanti di akhir dia bisa menyimpulkan jadi ada thinking prosesnya disitu ya thinking prosesnya itu ada analyzing karena dia menganalisis nih contoh-contoh yang sama itu kok simili semua gitu ada apa nih dari contoh-contoh simili ini yang sama apa oh dia ada like sama as-nya jadi disitu dia belajar analisis dia menggunakan kemampuan analisisnya kemudian terakhir dia harus menyimpulkan itu apa definisinya simili jadinya apa ciri-cirinya bagaimana kamu tahu itu simili nah itu tuh udah sintesis udah sintesis evaluasi jadi itu hot semua tanpa saya perlu berceramah gitu nerangkan ke dia simili tuh ini loh contohnya begini metafor tuh ini loh contohnya ini alegori tuh ini contohnya ini personifikasi tuh ini contohnya ini gitu jadi ada yang pernah pakai quizlet.com disini belum oke nanti saya share juga tuh quizlet.com atau kita mau sampai jam berapa ini oke Lisa laptopnya habis baterai gak bawa charger oke ya ini kita sudah lewat sih sebetulnya oke bapak ibu terima kasih banyak untuk hari ini mudah-mudahan oh ya form refleksinya saya share di ini ya tentunya saya tidak lupa ya setiap hari bapak ibu harus mengisi form refleksi sebentar saya share saya share di way aja ya supaya yang gampang aksesnya jadi jangan lupa wajib ya refleksi itu wajib bapak ibu harus membiasakan diri sendiri dan siswa untuk melakukan refleksi karena dia adalah salah satu ciri salah satu ciri dari learner centered learning ya jadi reflective feedback formnya untuk hari ini khusus ESL sudah saya share ini khusus sebenarnya sama aja sih sama matematik cuman biar saya gak gak kebanyakan bacanya bacanya punya guru-guru bahasa Inggris aja yang matematik kerjaannya Pak Agung apa ini iya bu biar segar perlu refleksi yang itu saya juga mau tapi masih covid masih banyak yang tutup oke bu Satya mana bu Satya Satya ada yang mau ditambahin gak bu yang hilang si ibu oke baik ada mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ditulis di form ini form refleksinya juga atau di grup di grup juga boleh jadi kita bisa langsung diskusi bu Satya udah masuk kenapa Tika bu Satya tadi udah masuk ada dia cuman gak tau dia mungkin nyambi kan dia kan di kantor itu kayaknya nyambi kerjaan atau dia keliling 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 ke ruang sebelah kemarin ini sama Pak Samsir gitu gantian ini menarik jangan-jangan nyari sinyal kenapa Tika ini kan kita kalau yang bisa akses itu kan cuma yang ICJSE itu kan jadi memang sementara kita disini kan ada yang primary sama secondary harapannya sih memang guru-guru kita semua itu juga sudah terpapar dengan pelikulum Cambridge mungkin itu nanti di Bu Satya dengan Pak Samsir kayaknya yang bisa kalau yang mungkin dalam waktu satu bulan saya ngajar Cambridge ini sih yang saya lihat sih memang mereka fokus ke four skills itu yang menurut saya memang dia emphasize-nya kan ke situ yang membuatnya beda sama sekali dengan artinya kita memang harus merubah paradigma kita terhadap ini tidak totally kemudian tidak menggunakan K13 tapi kemudian melakukan adjustment sebenarnya betul sekali misalnya sebenarnya itu kayak tadi memang ngapain sih kita ini kan naratif exposition seperti itu explanation sebenarnya mereka pun kalau kita suruh ulang di akhir ujian itu pun paling pasti semuanya pun bahkan kita pun bisa saja juga udah lupa selalu memberikan kata kunci ini loh kalau misalnya apa sih purpose-nya dari explanation text itu ya pasti kata kuncinya cuma explain aja supaya kayak gitu tapi kemudian kan nanti ketika dia SMA itu kan dia muaranya sebenarnya capaian kita melihat dia bagaimana kemudian sukses di UTBK-nya kalau yang ikut SPPTN dan sejauh sampai selama ini pun di UTBK itu pun dia soalnya ya tetap reading istilahnya kan dan cuman itu jadi ya paling terkait dengan mekaniknya seperti structure grammar dan itu memang kita harus sisipkan aja sebenarnya jadi mungkin malah sebenarnya kalau saya lihat sih kalau mungkin di bahasa di kelas ISL itu ya kita pasukan aja teks-teks yang kemudian berrelasi dengan mapel yang lain jadinya anak-anak ada pendalaman dalam bahasa Inggris untuk term-term khusus itu kan itu jadi sepakat juga kemarin itu kan kalau kita kan memang di Sukma ada kelas proyek itu enggak jadi sebenarnya beberapa guru berkolaborasi untuk proyek jadi kemarin saya cukup terbantu juga enggak mikir apa ya yang paling pas dengan kelas 10 Cambridge itu paling yaudah mereka buat laporan aja karena kalau kita padatkan kita cari padanannya dengan KD ini itu enggak akan ketemu akhir-akhir yaudah enggak jadi enggak sesuai jadinya kayak gitu itu menarik sih disitu cuman ya kita piter-piter kakalin aja ketika kemudian nanti ditanya misalnya karena kita memang lagi masa akreditasi ini mbak antara mungkin itu mapping itu perlu nanti ketika ini ya harus ada dokumen dokumen itu jadi dulu itu juga gitu kan karena anak-anak tetap ini mbak itu ajisi itu hanya 2 tahun jadi kelas 10 kelas pertengahan karena dibagi 3 jadi kelas 10 ke pertengahan kelas 11 itu ajisi si habis itu mulai pertengahan kelas 11 sampai pertengahan kelas 12 itu A-level nah mulai 6 bulan terakhir 1 semester terakhir itu fokus di UN jadi UN ini drilling saja waktu itu jadi gitu jadi apa namanya ya kalau sekarang nggak ada UN justru justru lebih nggak perlu lagi kan gitu loh jadi kalaupun kalaupun mau ada penguatan untuk UTBK atau penguatan untuk assessment nasionalnya ya bisa bisa di fokuskan di apa namanya setelah anak-anaknya selesai agisiasi gitu selesai ujian agisiasi jadi insyaallah jadi gini learning prosesnya proses belajarnya anak-anak itu sesuai dengan agisiasi nah konten materinya itu pakai K13 gitu lah kira-kira jadi jadi dua-duanya nyamun nah ada nongol lagi nih si ibu bu ada yang mau ditambahin ya bu sorry udah dibilangin bu udah disuruh mapping karena itu yang iya itu kayaknya step pertamanya yang harus dilakukan gitu iya mungkin kalau mapping itu manfaatnya salah satunya waktu itu kalau untuk saya itu memberikan gambaran besar aja paling gak misalnya posisi kalau dulu saya ngajarin bisnis tadi jadi saya melihat irisannya itu sama ekonomi ternyata lain jadi dulu bisnis tadi saya termasuk manajemen masuk situ finance masuk situ ekonomi masuk situ nah sedangkan kalau di kita itu ternyata ada ekonomi dan akutansi nah jadi ternyata emang irisannya sedikit sekali jadi disitu saya bisa tahu oh ternyata berarti nanti dengan topik-topik tertentu di ekonominya yang kurikulum Indonesia cuma masuk sekian tapi selebihnya berarti emang gak bisa masuk nah jadi ini teman-teman perlu untuk melakukan itu paling tidak tahu misalnya dimana sih irisan antara kurikulum nasional yang sekarang ini kan kurikulumnya apa namanya udah lupa kurikulum apa apalagi satu lagi penyesuaian penyesuaian nah jadi disini emang udah gak jelas jadi daripada kita pening ambil misalnya teman-teman mengajar bahasa inggris menurut saya dari dulu emang konsisten ya bahasa inggrisnya Aji CSEI mau diajarkan di Indonesia maupun saya lihat sekarang anak saya sendiri Nailan belajar Aji CSEI juga ISL ya begitu gitu loh buku teksnya juga begitu gitu jadi konsistensi ini yang membantu teman-teman misalnya guru-guru yang mengajar itu oke berarti corenya ini nanti sesuai dengan kondisi anak dan konteks budaya sosial dimana dia mengajar disitu dia menyesuaikan nah jadi bener-bener sebenarnya ruang otonominya cukup luas gitu tapi yang corenya jangan dilepas mungkin itu ya tambahan dari saya terima kasih Ibu oke Nadia menganggirnya jadi Ibu sih soalnya soalnya ada ada request itu bu kurikulum primary sama lower secondary nya bu ditawar coba bu nanti ya gue hubungin juragannya dulu iya tadi gue udah bilang apa namanya ya kalau bisa kita nawar dapet minimal silabusnya aja karena cuman itu sebenarnya kita butuh kalau resources bahan ajar cari aja di internet banyak banget cuman yang kita butuh silabusnya kalau kita bisa dapet dokumen itu aja walaupun secara gak resmi gitu ya dari primary and IS cuman nanti kita googling ya siapa tau ada yang upload kadang-kadang ada cuman kalau gak ada gak dapet ya itu tadi bisa pake turunannya si ajisiasi ini gitu loh jadi supaya align gitu inline align kurikulumnya dari SD sampai SMA gitu jadi nanti kalau anak sukma itu belajar di sukma dari SD sampai lulus SMA itu dia kemampuan berbahasa Inggrisnya itu sama dengan anak-anak yang sekolah di luar negeri gitu yang memang tinggal di luar gitu padahal dia gak kemana-mana di sukma aja tapi udah sama kerennya gitu oh bisa insyaallah iya gurunya juga keren iya udah pada lulusan Finland pula itu dia insyaallah bisa insyaallah dan ya itu tadi saya juga bilang kan gak akan ditinggal sama Bu Satya ya iya udah disini aja gue masih normal tapi Bu Satya kakinya dipegangin nama Bu Satya ya insyaallah mungkin maksudnya berasanya sih bukan kayak dipegangin tapi emang apa ikatan emosional dan saya yakin guru-guru disini juga demikian dengan sukma kalau jadi yang namanya kita identitas sebagai guru sukma itu dimanapun kita nanti mengajar identitas guru sukma hanya akan ikut karena emang ada ikatan emosional yang basisnya itu adalah kesamaan misalnya visi dan misi kita akan pendidikan nah itu yang penting jadi siapapun kita nanti dimanapun kita akan mengajar yang penting punya visi dan misi pendidikan yang jelas yang istilahnya kita betul-betul berpihak kepada anak berpihak kepada proses dan itu yang menurut saya yang selama ini mengikat saya dengan sukma dan itu konsisten dengan apa yang saya temukan disini oke baiklah sudah kurang dari 6 menit dari jam 1 kita nambahnya sejam ini tapi alhamdulillah hari ini menurut saya cukup produktif insyaallah ya Bapak Ibu saya sih seneng banget hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu juga menikmati ujian speaking-nya tadi saya udah minta tolong Liza nanti saya ingatkan lagi untuk bikin list nanti ya Bapak Ibu mau pilih speaking test hari apa karena harus dicicil kalau supaya waktunya enggak mepet begitu ya Nanda ya senyum-senyum aja si Nanda udah ada yang meong-meong minta makan jam makan siang oke Alhamdulillah terima kasih banyak untuk hari ini Bapak Ibu jangan lupa jangan lupa diisi form ini form refleksinya sudah saya share di grup Whatsapp akhir kata kita tutup dengan doa penutup majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you di grup WN terima kasih enak saya akhiri ya semuanya ya Pak Arief terima kasih yuk terima kasih